Halo Otomania, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa bersemangat, tetap jaga kesehatan, dan juga tonton terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Lewat Formula E dan MotoGP Indonesia makin harum di mata dunia. Gelaran Formula E 2022 seri ke-9 yang digelar di sirkuit Ancol, Jakarta kemarin berjalan sukses dan lancar. Meski sempat diragukan sebagian orang, ajang balap mobil listrik ini berlangsung meriah dan semarang. Kesuksesan Formula E ini menambah cerita kesuksesan Indonesia menggelar event kelas internasional setelah sukses menggelar MotoGP di Mandalika, MTB, Maret lalu. Indonesia pun kini makin wangi di dunia. Tapi yang lebih menarik, sirkuit Formula E Jakarta dan sirkuit MotoGP Mandalika punya perbedaan tersendiri. Bahkan track yang dibangun punya keistimewaan yang belum diketahui banyak publik. Asphalt yang digunakan untuk sirkuit Formula E hampir sama dengan asphalt jalan raya biasa. Ini disebabkan Formula E memiliki tipikal balapan di jalan raya dan track yang merupakan CD track. Sedangkan sirkuit MotoGP Mandalika memiliki asphalt khusus karena mempunyai tipikal balapan yang berbeda. Asphalt yang digunakan di sirkuit Mandalika merupakan asphalt canggih yang dinamakan Stone Mystic Asphalt atau SMA. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika memiliki desain lintasan yang lebih kompleks dengan proses pembangunan yang membutuhkan waktu lebih lama daripada sirkuit Formula E. Sirkuit Mandalika juga dilengkapi dengan service road yang mengelilingi bagian dalam dan luar track utama. Hal ini dikarenakan sirkuit Mandalika difokuskan untuk balapan motor seperti World Superbike dan MotoGP. Tidak hanya sampai di situ saja, perbedaan di antara kedua sirkuit tersebut juga dapat dilihat berdasarkan layout lintasan. Sirkuit Mandalika memiliki panjang lintasan 4,31 km dan lebar 15 meter. Terdapat 17 tikungan di lintasan yang terdiri dari 11 tikungan mengarah ke kanan, sedangkan sisanya yakni 6 tikungan menghadap ke kiri. Sirkuit Mandalika juga memiliki kapasitas 50.000 tempat duduk di tribun dan total mencapai 195.700 orang. Sementara itu, sirkuit Formula E memiliki panjang lintasan sekitar 2,4 km dengan 18 tikungan. Panjang lintasan lurus di sirkuit ini 600 meter dan sisanya lintasan dengan tikungan. Di sirkuit dengan lebar 12 meter ini, arah lintasan sesuai arah jarum jam. Satu lagi yang unik, sirkuit Formula E memiliki bentuk lintasan seperti kuda lumping. Tentu saja ini membuat Indonesia beruntung karena mendapat kesempatan menjadi tuan rumah. Sambutan warga pun luar biasa. Di lain sisi, Indonesia juga bersiap menghadirkan balapan F1 di Kepulauan Riau. Gagasan tersebut menjuas setelah pemerintah melalui kolaborasi dari berbagai pihak sukses menggelar balapan MotoGP di Mandalika dan Formula E di Anjol. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun menyampaikan hal tersebut dalam unggahan Instagram pribadinya Ed Sandi Uno dan memohon doa agar dapat mewujudkan ajang balap F1 di Indonesia.